Hai hati-hati Oh kalau pes jalan-jalan kayak gini jangan pakai yang tinggi-tinggi bahaya aku enggak bawa sendal lagi harusnya kerel biar man pakai sandal aja dulu nggak apa-apa hai hai Hati-hati, Mbak, kalau aku jalan-jalan kayak gini jangan pake yang tinggi-tinggi, bahaya. Aku nggak bawa sendal lagi, harusnya kerel, lebih aman. Pakai sendal aja dulu, nggak apa-apa, punya saya. Mending itu taruh di mobilnya. Ternyata nggak apa-apa, nggak apa-apa. Terus kamu gimana? Nggak apa-apa lagi, nanti di sawah aku bakal buka tuh sendal. Pake aja nggak apa-apa. Kaki kamu nggak sakit? Udah biasa. Serius boleh aku pake? Serius, nggak apa-apa, pake aja. Daripada mbaknya nanti jatuh, ke depan situ masih susah tuh jalannya. Nggak apa-apa, silahkan. Makasih ya. Mbaknya dari kota ya? Iya, aku bukan akhir sini. Tapi, aku dulu lahirnya di sini. Oh iya? Aku nggak pernah tahu, di kampung ini. Cuma, waktu mau masuk TK udah. Oh, pandesan nggak tahu. Mbaknya mah mau kemana? Mau ke rumah yang dulu? Bukan. Oh iya, kenalin. Boleh? Nggak apa-apa, nyantai lagi. Nama aku Ferry. Aku Fisilia. Aku kerja buruh tani di sini. Mas. Saya mau minta uang, minta gaji. Minta gaji apa? Ya gaji saya, kan udah lima bulan. Katanya perjanjiannya lima bulan. Perjanjiannya kan lima bulan, hutang saya lunas. Kamu lupa ya? Kalau kamu punya hutang sama saya. Siapa yang lupa? Berapa hutang kamu? Sejuta. Nah. Udah, nggak dapat gaji. Kan perjanjiannya lima bulan kemarin. Hutang saya lunas. Lunas. Hutang kamu berapa? Sejuta. Bunganya berapa? Ya nggak tahu. Nah. Itu harus kamu hitung. Nggak ada gaji-gaji sekarang. Mas. Saya butuh uang buat beli obat. Obat apaan sih? Kok nggak mau sehat-sehat aja? Nggak lagi batu. Ya. Kamu dari kampung ini. Kalau nggak kerja bangunan, kerja buruh tani. Tapi banyak juga yang mengangguran. Mengangguran? Artinya lapangan pekerjaan sih, dong? Kalau mereka mau sebenarnya banyak sih. Ada kulit bangunan, ada kulit tani. Dan banyak lagi sebenarnya. Cuman ya ada dari kelengkang mereka yang memang sudah terlahir agak kaya sih. Malas kerja. Iya, jadinya malas kerja. Kalau saya memang dari keluarga yang kurang beruntung. Nggak ada orang yang nggak beruntung kok. Dengan kamu sehat kayak gini aja, nggak beruntung kali. Iya sih. Kalau kita mikir ke situ, aku dikasih kesehatan, bisa kerja, bisa nyari duit untuk makan. Sudah Alhamdulillah. Ini mobil mbak ya? Iya, nggak apa-apa kan. Saya parkir di sini. Oh, nggak apa-apa. Bukan haksa juga. Lagian ini kan cuma jalan. Nggak pernah lihat mobil kayak gini. Bagus. Di kota banyak banget. Malah ini biasa aja. Oh, iya? Di sini adanya mobil kijang, severo led, takutan-takutan gitu. Biasanya kok lebih kuat kayak gitu? Tapi kan udah tua banget mbak. Sering mogok. Biasanya gitu. Aku pernah dulu jadi sopir. Bisa nyopir? Bisa. Yaudah, minum paramek. Ailah, mas. Kasian. Kasian siapa? Sama saya. Muka kamu nggak ada sakit-sakitnya? Batuk aja nggak pernah? Mana batuk tadi nggak batuk? Iya kan, mas Gege baru datang. Nih, mau batuk nih. Yaudah, batukin aja. Oh, itu batuk. Mas, kamu kusahkan saya lima bulan loh. Eh, hutang kamu satu juta. Buat kamu tuh lebih dari satu juta. Udah banyak. Dengan lima bulan tuh masih belum lunas. Kerja dulu yang rajin. Enggak lunas lima bulan seharusnya udah lunas itu. Satu juta itu aja sih, Pak. Kok bunganya nggak gitu? Kamu gimana? Saya sudah kerja sama segege. Lima bulan nggak dibayar. Masa belum lunas? Jangan jahat-jahat jadi orang, Mas. Bukan jahat. Bunganya kamu nggak hitung. Berapa sih bunganya? Lebih lah dari satu juta. Suruh siapa punya hutang sama saya? Masih ada almarhum bapak. Saya sering ikut. Kebetulan bapak saya dulu sopir. Sopir kulit gitu. Yaudah, kalau gitu. Kamu jadi buruh tani, bukan petaninya? Langsung. Enggak punya sawah, Mbak. Cuman jadi buruh tani aja. Kerja sama orang. Kamu nggak sekolah dulu? SMA, kelas dua, saya putus. Oh, jadi SMP ya? SMP tamat. Sempat sekolah SMA, cuman kelas dua udah putus. Nggak ikut kejar paket buat? Buat apa, Mbak. Mentok-mentok ya tetap jadi kayak gini. Mending nggak usah buang-buang duit. Iya kan, kalau bisa lulus SMA. Mungkin kamu bisa nyari kerjaan di kota, nggak jadi buruh. Iya, saya mensyukur sih kerja di sini. Karena saya juga mencukupi adik saya di sini. Punya adik? Punya, sekolah. Kalau bisa adik saya jangan sampai putus sekolah. Iya, harus. Yaudah, kalau gitu saya duluan, Mbak. Hati-hati. Nggak apa-apa dipakai aja, sandal. Oh. Nggak, nggak apa-apa, santai aja. Aku samperin kamu nanti ya. Nggak, nggak, nggak perlu. Nggak apa-apa, diambil aja. Aku ada di rumah. Iya, aku nggak ada duit. Nggak, nggak, nggak apa-apa. Udah, udah. Sesaat duluan, Mbak. Aku tunggu kamu nanti di sini. Nggak usah. Siapa nih bangunku masih keren ini? Keren. Andai aja aku punya duit. Pasti bangun rumah sebesar ini. Tingkat lagi. Allahumma sallallahu wa sallam wa sallam wa rahmat. Ya, Rik. Pasti kaya banget yang punya ini. Positif, kaya. Wih. Astagfirullah. Wih, Glenn. Hei, Ferry. Wih, tambah keren. Ah, biasa. Rumah kamu? Bukan. Malah. Apa kabar, men? Serius, lama nggak ketemu ya sama kamu. Aku mau bilang baik, aku kayak gini. Gimana? Ya, tapi kan tetap sehat. Meskipun kamu tetap kaya gini. Tapi bener sih, sehat. Karena nyangkul tiap hari tuh kaya olahraga. Serius. Itu rejeki loh. Sehat tuh. Eh, rumah siapa nih? Ini bukan rumah. Terus? Ini mau dimakun villa. Villa? Villanya bos. Mas aku. Wih, pasti banyak duitnya. Iyalah. Kalau ini villa punya aku, pasti aku bakal tempatin tiap hari buat nginep. Banyak duit kan kalau bangun villa ini? Wah, nanti aku istri dua. Tapi. Kira-kira udah kemana-mana. Berhubung bukan aku yang punya villa. Ya, aku yang urusin. Bos kamu? Aku yang tanggung jawab, iya. Bang, gitu mas. Saya juga butuh uang. Kalau butuh uang, jangan ngutang. Lagi yang sing ngutang. Kenapa? Bukan budaknya. Yang bilang kamu budak siapa? Ya nggak ada. Cuma kalau kerja nggak dibayar, 5 bulan. Kamu punya hutang? Ya kan perjanjiannya kemarin hitam di atas putih. Iya. 5 bulan. Paham. Bunganya kamu itu nggak? Tadi. Nggak paham sama bunganya. Itu. Nggak bisa dibayar. Nggak aku gaji. Hutangnya belum lunas. Kamu 5 bulan aja itu hutangnya belum lunas. Terus nambah itu. Lagi yang cuma batuk. Nggak mungkin sampai mati. Kerja yang bener dulu. Kerja aja kayak gitu. Tapi kamu di kota keren banget nih menampilannya. Enggak saja. Enggak serius. Wih. Kayak gini mah. Udah biasa di kota, Fer. Aku sebenarnya pengen belajar di kota. Terus? Karena kan aku masih ada Vina. Nggak bisa. Dia masih sekolah ya? Masih sekolah juga. Aku harus belajar dia. Ya kalau aku ke kota, dia sama siapa? Orang tua aku udah meninggal semua. Kenapa nggak dibawa aja ke kota? Sekalian. Di kota berapa? Dia sekolah. Tambah mahal juga kan? Yaudah aku selesai sekolah Vina. Aku ajak dia ke kota. Kalau aku dapat kerjaan sih. Siap-siap. Bentar kamu ke kota juga deh. Bisa aja kamu nanti rezekinya sama kayak aku. Iya sih. Eh. Tahu Gege nggak? Gege. Iya. Iya sekarang tajir mampus men. Temen kita dulu yang sering. Iya ya ya. Yang ingusan dulu sering kita. Iya ya. Guli kan. Sekarang jadi juragan aku tuh mah. Oh ya? Iya gue kerja sama Gege. Banyak sawahnya dia. Keren sih. Dia meskipun kayak gitu bisa jadi juragan juga ya. Tapi kan orang tuanya emang kaya dia dulu. Nggak heran sih kalau dia. Tapi kalau dia yang urus juga berantakan tuh semua usahanya. Ih. Malah bagus menurut aku. Karena dia pelit banget. Serius. Ya ampun serius. Serius. Jadi ngutangin orang-orang gitu juga kayaknya dia bisnisnya. Oh gitu. Jadi. Mabuduk PC gitu maksudnya. Kalau balik dari sini mabuduk PC gitu kan. Dernet atau gitu kan. Ada-ada aja tuh. Sudah-sudah sukses-sukses. Aku ditunggu sama temen nih disitu. Oh udah mau balik sih. Ntar. Kalau ada waktu aku balik lagi disini. Oke. Nggak ngobrol banyak kita. Ntar kapan-kapan. Kamu masih lama disini? Masih lama? Masih lama. Abis kerja aku ntar sini lagi. Sukses ya Dan ya. Wih keren. Masih banyak ya. Allah subhanahu wa s'iladu wa s'iladu wa s'ilidu 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 wa mbah. hai 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 sekolah iya mau berangkat Sorry kakak tadi buru-buru soalnya takut siangan ini sangunya cukup Rp10.000 nggak usah Vina nggak apa-apa pakai aja nggak pakai aja nggak apa-apa Hai ada kok kakak Mas udah sarapan tadi belum tali kan juga dikirim sama orangnya nggak apa-apa mah yang penting kamu dulu kamu disarapan buat beli makan sekolah tapi Vina ada loh sisa uang nggak apa-apa ditabung aja hai 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 pagi Hai panas ini butuh biaya daftar ulang sekolahnya Vina Oh iya Kak Mas lupa kemarin mobilan itu ya tiga juta eh kamu nggak bisa bilang dulu sama gurunya minta apa panjang waktu Kakak masih belum dapet sudah ngomong beberapa kali Mas tuh gimana ya kalau nggak tepat waktu bayarnya kayaknya Vina nggak bisa lanjut tapi kalau Mas nggak bisa nggak apa-apa kok Mas biar Vina kerja sementara enggak enggak kamu harus sekolah gampang tar mas cariin nanti kalau ada biaya kan bisa lanjut lagi Mas untuk sementara waktu Vina berhenti sekolah jangan jangan sampai berhenti cukup kakak yang berhenti sekolah Hai Vina jangan nggak apa-apa ntar mas cariin ya kamu jangan khawatir nggak usah mikir itu bilang sama gurunya Mas masih nyariin gitu ya bilang aja jujur kalau kehidupan kita kayak gini pasti ngerti kok iya Vina cuma mau bantuin Mas kerja jualan gitu nah usah Hai kamu dulusin sekolahnya dulu biar kamu nggak kerja kayak Mas aku pengen kamu lebih baik kerjaannya Hai kalau kamu kerja sekarang mau kerja deh apa Hai susah nyari kerja Vina bisa kok bantu-bantu tetangga ya nggak nggak perlu nggak usah Vina fokus sama sekolah aja dulu ya udah udah berangkat sana nggak apa-apa itu tanggung jawab Mas juga kan Mas cariin pasti ada Vina nggak usah khawatir ya nggak usah mikir itu tihati di jalan Hai kita berangkat dulu ya tiatifin ya Waalaikumsalam 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 tiga juta dari mana ya apa minjem Pak Gigi aja Hai sumpah banget hari ini dikasih ya Eh 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 jam berapa ngelamun aja disuruh Mas Gege Hai nyangkul kebunnya cuman bentar udah tapi eh bilang sama Gigi ntar kau sini minta tambahan tenaga ini luas banget loh masa kita berdua doang sekarang panas uh ya itu aku nggak kuat panas banget gak kayak hari hari kemarinnya Iya ini kalau cuman berdua satu minggu enggak bakal selesai nih mah ini mah lebar yaitu kenapa kamu ngelamun eh Vina sih perangkat sekolah salib inter ya udah bang lanjut eh bentar jangan laki terus kamu kau kalau sekolah kan deket lokasinya kalau capek jalan kaki minta hantar nggak papa saya mau free setiap hari nggak papa Bang udah biasa gimana lagian jalan kaki kamu kalau sekolah tuh sangungnya berapa sih hai 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 kenapa Bang enggak pengen tahu doang Hai ya kadang 5.000 10.000 Oh 5.000 10.000 beli apaan Hai ya yang sekiranya bisa bikin kenyang aja Hai Astagfirullah emang kenapa lu enggak papa eh kalau masalah kurang sangunya bilang sama ini akalnya Hai kekasih ya kamu enggak pelit apalagi sama Fina eh eh bentar Hai udah mau nulus Hai mau baru naik kelas tiga kelas tiga bentar kalau lulus kamu nikah sama Akang Hai dengerin nggak usah kaget kalau kamu nikah sama Akang Maya semua fasilitas masa depan kamu waduh terjamin contohnya sih kau kasih tangan enggak Hai apa sih eh kamu tuh nggak inget umur apa engkau udah tua kayak gitu pake godain anak SMA eh siapa siapa sih godain eh Fina aku denger lagi dari tadi kenapa kamu pengen godain juga sama aku nggak usah jadi pedofil di kampung ini paham kan pedofil itu apa kalau nggak paham ya wajar SDIM kamu kayak gini lagian eh saya sudah lulus SD eh emnya tuh apa sih madrasa kamu digodain sama dia diajak kini kakak hah duit buat apa adik aku harus bayar daftar ulang tiga juta banyak banget iya namanya daftar ulang sekolah kalau kita kerja kayak gini kapan dapetnya tiga juta kenapa aku minjem ke GG ya maksudnya ntar potong gaji jangan kenapa kan dia punya duit dia juga ngutangin duit kan aku punya hutang ke dia satu juta nah apa hubungannya kan aku beda sama kamu aku nggak dibayar lima bulan Fer gini namanya juga hutang aku juga nggak apa-apa nggak dibayar perjanjiannya lima bulan hutang aku lunas cuman barusan aku bilang minta duit kan butuh buat beli obat cuman katanya mas GG bunganya belum hah iya berarti lima bulan ini kamu nggak dibayar nggak dibayar Fer kenapa nggak pernah cerita ya meskipun cerita kan nggak mungkin kamu yang bayar cik aku juga nggak punya duit wih jending jangan atau cari pinjaman tentenerma tuh namanya iya itu katanya mas GG jangan cuman hitung pokoknya bunganya bunganya berapa lebih satu juta katanya aduh satu juta 50 persen dong iya berarti kamu harus lima bulan lagi nggak dibayar iya iya mungkin gitu waduh mending kamu berhenti aja kerja tapi aku nggak ada temennya nih kalau kamu berhenti kalau berhenti utang aku tambah nggak lunas bawa lari aja ke Malaysia gila tuh orang nggak tahu orang susah kalau dia ngelihat kita kayak gini kerjanya kayak gini nggak dibayar panas-panasan nggak dikirim lagi makanya kamu juga pulang dari sini jadi kenet ya buat tambah-tambah iya itu waduh bener juga sih kalau aku minjem ke dia nggak dibayar terus buat makan apa kerjaanku cuman gini doang iya sehari cuman 25 ribu gimana ngenek iya itupun tapi kan lumayan buat makan Zen iya kalau ini mah lumayan dari gg 50 ribu sehari tapi kalau misalkan dipotong-potong terus kenapa eh beneran kamu tuh kak eh di desa kayak gitu biasa iya tapi nggak anak SMA juga kamu tuh udah kelihatan umur 40-an ya udah om om masih mau ngajakin anak SMA kawin eh 40-an mah kak udah udah nggak apa-apa ya kalau bisa ini aku bikin gundul aja sekalian aduh aduh kali lagi aku ngelatin kamu ya goden anak kampung sini abis kalau aku bikin gundul gerang tuh 40-an sembarangan ya mah yang biasa 23 ha 32 kali yang cocok kamu tuh mukanya kenapa pengen goden aku juga bilang eh 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 kak oh sakit kamu tuh kalau digodoh aduh ambil balikin tinggal aku kamu tuh kalau digodohin jangan diem dong kayak gitu pelecean namanya kamu nggak ngerti kamu sekolah kan kamu punya HP itu pakai HPnya buat ngerekam laporin hal kayak gitu jangan diem kalau kamu diem kamu bakal terus digituin ya nggak punya HP ya 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 selain kali kalau ketemu orang kayak gitu menghindar ya nggak bisa menghindar gitu aja soalnya orang itu atasan kakak saya ya 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 udah kamu bilang sama kakak kamu kamu digodohin ya ya kakak kamu bakal diem ya kak maaf ya udah berangkat sekolah sana ya kak sekali lagi makasih ya kak assalamualaikum gila tuh segitunya rentenir banget kan bingung nih mau di obat asuh anas ya anas eh ayo kerja lu kerja ngomong terus ha udah kerja dari tadi Pak tuh lihat tuh terus lanjut diam terus iya Pak Pak minta tambah dong temennya ini luas banget Pak tanahnya kalau cuman berdua seminggu nggak bakal selesai nih Pak ya udah enggak apa-apa dilatih aja lho minta tambah ya kita berdua gajinya tetap segitu kerjanya ruwet iya cuma kayak gini kerja kayak gini doang aja udah ngeluh coba aja Bapak kurang aja biar tahu Pak kerjaan kita di lapangan kayak gimana panas Pak dengan gaji segitu udah cukup kali Rp50.000 Pak sehari Pak cukup itu uh moro-moro aku mau ngomong dulu bentar aku lanjut dulu ya cari air jen 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 cari air lanjut biar cepet langsung pakai 22 cangkul Oke tua kerja saya di handle ngobrol sama Bapak ada penerapan sih sini 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 Pak hati-hati Pak biar Bapak tabah ganteng pinjem uangnya dong Pak 3.000 ada 3 juta Pak buat bayar sekolah Vina tahu kan Vina adik saya tahu lah yang cantik itu kan iyal sama kayak masnya kak masnya ganteng adiknya pasti cantik buat bayar daftar ulang katanya Pak dan ah bu Vivi udah sampe udah halo halo kok panas sih sakit iya agak sedikit kurang enak badan saya ya emang kamu tuh kalau sakit harusnya nggak perlu ke proyek iya saya pengen aja kerja Bu nggak pengen tidur di rumah kalau saya dibawa tidur pasti makin sakit ya cuma masalahnya kalau kamu sakit kayak gini dipaksa yang ada makin sakit nggak sembuh-sembuh iya iya juga sih Bu cuman saya pengen ngelawan rasa sakit ini biar sembuh maksudnya tapi nggak gitu ngelawan rasa sakit minum obat istirahat Iya ya progres wilayah udah 50% ibu ya termasuk cepet Bu Vivi juga akan minta dua bulan ya udah bisa kayak gini betul Bu udah 50% udah separuhnya tapi kan juga bu Vivi minta cepet juga kan targetnya 4 bulan selesai kan aku bersyukur banget deh karena cita-cita aku dari dulu aku bisa balik ke kampung ini aku punya vila di sini karena sebenarnya aku tuh dulu lahirnya di sini loh Dan oh ya iya cuma nggak pernah tahu ya iya pas mereka udah ke kota pindah yang aku asli sini kok Gak usah bunga lupa ya Pak kalau mau bunga ini deh Vina kan sekolah ya bentar kau dua lulus suruh nikah sama saya nggak sudi saya Pak kalau kayak gitu pesatannya nggak sudi Bapak udah tua dan saya masih semapa eh curagam tapi ya tahu bahasa depannya terjamin Vina gimana saya kasih pinjem deh asalkan Vina nanti dikasih sama saya tapi kalau sama Bapak nggak mau saya Pak mending nggak pinjem saya Pak kurang aja nggak bakal Pak jodohin Vina sama Bapak itu adik saya satu-satunya emang saya jahat emang saya sejelek itu saya ini penting duitnya banyak beda agama Pak ya udah saya pindah agama nggak mungkin nggak deh Pak nggak jadi pinjem Pak nyari lain aja siapa ini saya lanjut kerja aja ya udah ngomong-ngomong nggak sudi kalau sama Bapak main-main aja adik saya mau dikait kamu saya pecat mau ya udah kamu bisa pecat ke sana lah sembarangan cuman perkara kayak gini Pak eh ngomongin tadi enggak sudi enggak sudi biar saya tua lagi tapi kalau aku memang asli sini juga Bu apa mungkin desa lain enggak lah aku menenang orang sini oh iya iya kalau teman-teman saya disini mah banyak ya udah aku kuat sama hasilnya enggak sabar buat tempat ini aman-aman saya juga dari tadi ngecek disitu enggak ada masalah sama sekali Bu oke dan pekerjanya juga ya semangat semua nggak ada yang sakit nggak ada yang mau libur pokoknya dijamin Vila ini nanti bagus sih mending habis ini kamu pulang aku pengen kamu istirahat kamu ngapain kamu sakit karena kalau kamu sakit makin parah yang ada kerjaan bakal nggak karuan ya karena pengertian ya karena habis ini aku juga mau kebang sih mau kok gitu barang di deposit Oh ya udah enggak enggak saya temenin ibu ngapa-ngapain usah kamu mau banget ya Bu saya harus istirahat saya harus bulan loh kok enggak ada aman Bu dan aduh ada di kantong hitam tadi mending saya percat pak enggak terima gaji juga ya pak saya udah kerja bodoh susah kurang ajar pergi udah kerja sama orang lain Pak yaur silahkan dari saya sama Bapak kampung Pak kalau makanya jalan Pak mau dipecat tiga kali lagi nggak sudi sama Bapak ya udah mau selanjutin pecat juga kurang ajar ya mas eh gaji kamu saya tambahin saya pecat Alhamdulillah makasih Mas GG Sari 50.000 berarti Sari 100 kamu sendiri yang kerja selesai ini semua baik Mas mau ya mau Mas bagus gitu tapi enggak gaji sekarang kamu udah utang iya Mas enggak apa-apa ya udah enggak sih ya Mas iya masih banyak tapi kamu nggak digaji eh enggak mas yang penting utang saya cepet lunas tahun depan tapi lunasnya tuh kurang ajar mending punya anak bojen enggak apa sih enggak bodoh barang yang mau ditaruh ke ada jam tangan emas gelang emas kalung cincin bros Mas yaitu itu sudah peninggalan almarhum Mama tadi bu lewat mana coba inget-inget dulu bu di jalan pasti barang mahal semua itu kan enggak 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 mungkin jatuh saya bantu cari ya bu ah kayaknya aku tahu deh pas aku nimbukin tuh cowok mesum cowok mesum ada orang orang yang godain ibu wah bukan godain aku tapi godain celain aku belain gitu gini deh aku aku langsung ke tempat tadi jadi kamu mending pulang istirahat aja aku nggak pengen kamu kenapa-napa aman kok aman aku bisa cari sendiri oke oke ya udah nggak apa-apa kamu pulang istirahat ya aku balik ke tempat tadi aja siap-siap bu maaf ya iya bu pengertian sekali bu Vivi mana ya aja apalagi pakai giden aja tapi nggak mungkin kalau aku ke kota terus Rina disini sendiri Aduh Aduh apaan Astagfirullahaladzim ini wih wih makanya barang bermahal-mahal ya semua nih mah gila punya siapa jatuh nih aku harus balikin nggak aku emang butuh duit tapi nggak boleh apa tuh apa tuh apaan Alhamdulillah Alhamdulillah punya orang ya kan Alhamdulillah gimana gimana nih ya jual lah kamu disini jual-jual nih orang yang nyari pastinya itu milik kita eh milik yang nemuin nggak gitu ini ada orang yang nyari pastinya ada orangnya nggak mungkin kalau nggak ada orangnya kalau ada yang nyari pasti udah ketemu dari tadi kamu kan butuh duit 3 juta itu lumayan loh nggak boleh Zen kita memang butuh tapi kalau orang lain nggak boleh kita ambil nggak apa-apa kan kepepet daripada Alham nggak boleh Zen nggak boleh kayak gitu terus kamu mau dapet dari mana uang 3 juta kalau kita berbuat baik pasti kita dapet hal yang baik nah ini baik mending jual nggak mungkin ini diturun dari langit pasti ada yang punya aku bakal cari orangnya pasti nggak jauh dari sini jual aja nggak boleh Zen rosa kalau jual langsung ke toko dapet uang kalau nyari masih capek nyari orangnya panas-panasan minimal aku berbuat baik biarpun aku orang miskin ya kan udah baik Fer nggak mencuri nggak mencuri tapi orangnya bingung tetap aja jadi jaria kalau aku nemu udah aku jual dong alah beda aku sama kamu balik lagi bagi apa eh kamu tuh habis manim cabe ya oh bisa gimana sama kamu cabai abis ujakkan ini nih pedofil nih emang ngerti apa pedofil benda-benda bajak lagi dengan aku enggak kantong hitam nggak tahu nggak mungkin kamu nggak tahu kamu dari tadi disini sama aku eh saya juga berubah balik ke sini kau enggak dengar nama itu di sana eh saya juragan saya nggak mungkin nguri-nguri kayak gitu apa ngambil bakar orang lain yakin kamu nggak nggak bakal nyuri kalau nemu kantong itu kantong itu istinya kalau dijual bisa sampai 100 jutaan eh aku juga punya uang lebih dari itu wuuh kalau dasar maling ya nggak bakal ngaku lah eh saya juragan kurang aja cari cariin cariin nggak tahu ya cariin ya cariin mana tahu tuh tuh eh kamu tuh kucing apa apa tadi disuruh cariin ya nggak mungkin dong kependem di pasir siapa tahu dia geli-geli pasir gitu nggak jelasnya orang itu tas ada hewannya atau gimana tuh hidup enggak kantong kecil doang warna hitam isinya perhiasan diam tangan mas wah musuh kan kepikiran kan buat nyolong kan eh nggak ngapain ngomong nyolong dibilangin aku juga punya duit ini saya nggak salah saya suruh cari gimana sih cari yang benar kayaknya aku lempar tas disini-sini aja deh makanya jangan lempar asalan kan gue lempar kok orang yang enggak kenal tuh mbak eh wah disuruh cariin orangnya pergi lagian apa sih hai 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 udah berapa persen nih mas 85 ya hampir 50 Oh ya Mas ada mas di dan betulan lagi keluar ya ada apa tuh temen saya Pak Oh temen dari kampung sini ya Oh mas temen-temen kerja atau temen main temen main dulu masih kecil Pak tadinya aku udah jakin ke kota sama di dan yang nggak bisa tapi aku tetap untuk kerjaan Pak mungkin ini butuh kerjaan saya juga bisa Pak jadi kulit Pak emang bisa kerja yang berat-berat bisa Pak saya sebelumnya kulit-kulitani Pak ini soalnya beda masih baik bangun kan ngaduk semen apa ikut proyek apa di Bali waduh satu bulan lah ya bukan pengalaman aja kalau cuma satu bulan kan seenggaknya pengalaman Pak berarti kulit Pak kasar gitu ya ngangkut-ngangkut semen pasir waduh udah pak Jakarta Pak waduh uh belum pernah ya kalau belum pernah Mas di sini kan togangnya sudah profesional semua anggapnya sudah bisa Pak jadi latin gitu Pak katanya orang sini ya berarti membantu-bantu-bantu tukang itu ya ya enggak papa sih mas ntar saya koordinasi sama Mas Didan tapi pasti boleh Pak karena saya temen ke sini yang Didan dulu awalnya saya diajakin ke kota kerja sama Kak Mas Didan cuman aku nggak bisa ada adik sini Pak yang harus saya biayai yaudah Mas kalau misalkan Mas sanggup kerja yang berat-berat cuman ya kayak gitu Mas kerjanya bener-bener satu minggu full Bapak lihat saya nggak pakai sandal Pak aduh nyari di mana lagi ya ya Allah Aduh gini deh aku pun aku nazar sampai barang peninggalan mama ketemu nih kalau yang nemu cewek bakal aku kasih duit bakal aku jadiin saudara kalau yang nemuin cowok bakal aku kawinin eh gini-gini ya bakal aku ajak nikah kalau dia ganteng baik tapi kalau kalau tua ya nggak mungkin aku jadiin saudara juga aduh mama mama di surga jangan marah ya nah Vivi emang telador banget harus ketemu Aduh minta tolong siapa Oh ada erik ada erik aku kayak aku kayak emang dari mana udah tangguh kayak gini Pak jadi Bapak nggak perlu khawatir bisa-bisa Pak kerja Mas beda panasnya pantah hari sama panasnya bahan-bahan kayak gini cuma dibawa kayak gini Pak nggak panas di sawah Pak waduh panas Pak serius yaudah Mas kalau misalkan kamu sanggup buat kerja seperti ini ntar aku bilang sama Mas Jidan Iya Pak kebetulan ini saya habis dipecat Pak Mas sebelumnya kerja apa kerja apa? berhutang nih Pak oh gara-gara ya itu Pak juraganya mau nikahin adik saya saya nggak mau Pak ya mana ceritanya nggak gitu Mas ceritanya nggak nggak etis lah cara-cara kerja kalau kayak gitu emang nggak boleh sama Mas Mas gitu adiknya nikah nggak boleh kalau sama juragan saya Pak karena saya tahu juragan saya istrinya udah dua Pak Mas adik saya jadikan yang ketiga juraganya ganteng aduh itu masalahnya Pak makanya nggak bisa dilihat Pak jelas rata Mas yaudah 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 itu masalah Mas iya enggak eh baik tadi iya erik sendal kamu buka deh lah kenapa aku balikin sendal kamu ya lah nggak apa-apa dipakai aja mbak nggak apa-apa biar mas erik aja nyaker masih sandalnya kok dipakai bos saya Mas tadi nolongin saya saya dari depan jalan tadi dia pakai sepatu tinggi soalnya mau jatuh kasih bimbing sendal pakai aja kasian kamu dari tadi nyaker biar erik aja erik saya bayar iya nggak apa-apa yaudah lo gitu ada papanya biasanya nggak apa-apa juga sih aku kehilangan barang dari almarhum mamah lah kiranya dimana bu tadi aku balik ke lokasi tapi nggak dapet aku nggak tahu kemana kayaknya udah ada orang yang cari-cari bu cari bu kan berharga kan ya kan aku belum bilang erik kok kacinya dimana lah ya ayo sekarang sama saya tadi nggak ada di situ Rik bentar bentar-bentar bu ini bu lah kok bisa ada di situ mas saya nemuin deket pasir situ tadi ini kamu nemuin i serius-serius ini penting banget ini semua dari mama saya memang butuh uang bu tapi saya pantang menjual punya bukan-bukan hak saya maksudnya masih itu kalau beli ini memang mahal sih tapi dari almarhum mamah aduh syukur deh kalau gitu gua udah ketemu kenapa meskul garuk-garuk gatel Pak makasih ya udah kalau gitu Alhamdulillah sudah ketemu saya cuma butuh kerja aja ke sini ya Bu dia tadi bilang butuh kerjaan aku bilang saya tanya sama mas dan dulu di dan dan tuh temen saya Bu ini ini bosnya ini bosnya yang punya oh oh kamu tidak pulang anak badan kamu kamu ini butuh kerjaan ibu karena saya habis dipecat sama bos saya kamu tadi bilang bisa nyopir kan mau kerja disini buat ngaduk semen enggak enggak biar dia kerja sama saya aja waduh enak mas kalau disini waduh wuh nyopir mas bisa Bu saya biasa nyopir cabe waduh satu eh dah sampai sehari Jakarta Bu berapa jam terjalanan enam jam ha ha waduh kan Bu sekarang waduh udah sering waduh cabe bata udah pernah ya ya saya pamit dulu mas ya boleh kerja mas iya nggak apa-apa langsung sama bos saya aja mas ya kita ngambil disana ya iya takut ini bu takut rogok nggak mungkin kok aman iya ya udah yuk iya Ferry saya Ferry udah kenalan nggak sih tadi udah kan udah mbak Vivi kan ya ya ayo 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 aku bohong sama er gak mau jadiin kamu sopir maksudnya gimana Bu aku nggak bakal jadiin kamu sopir maaf ya jadi apa Bu aduh manas Bu kenapa kamu sholat sholat lah bisa ngaji bisa bisa jadi imam sering mau jadi imam bilanggar kebetulan saya juga ngajar ngaji disini Masya Allah kalau jadi imam saya siap eh eh apa ini punya cia cantik kan hah yang punya cia cantik kan enggak jelas aja ngomong yang punya ini korek ini cia cantik kan weh apa yang jelas ngomong artikulasinya itu loh A.I.U. Babi Bu Bebo enggak jelas yang ngomong enggak ada waktu ngeladenin orang enggak penting korek ini yang gak mau ngelola dia punya cia cantik bukan aku yang ngelola aku cuman ngawasi aja ini kan mandor sama aja sih iya emang kenapa kayaknya tadi barangnya hilang ya iya terus aku nemuin kamu yang nemuin iya mana ah gak lucu lucu-lucuin dong ada apa ada apa kamu tuh kesini kepeluannya apa G tadi ketemu sama aku aku dimarah-marahin dia bilang kamu kok ganteng banget sih emang pantes pantes sih dia emang ganteng bilang pantes aja muka kamu kayak gitu gak usah ngomong gak usah godain udah pengen nyakar aja kalau cewek tuh ngeliat wajah kamu kenapa emang iya kenyataan itu kenyataan-kenyataan di Hongkong enggak soalnya dulu mungkin mukanya kamu tuh waktu yang proses ibu sama bapak kamu proses kamu lumayan kan harus balik-balik bu ke kota kalau cuman mau jadi imam doang ada pak ustadz di kota bu ikuti masjid aja jangan malah masa saya kawinnya sama pak ustadz kan saya maunya kawin sama kamu maksudnya kawin oh tadi pas aku kehilangan barang-barang dari mama aku tuh nazar kalau yang nemuin cowok bakal aku ajakin nikah kalau muda aduh jangan gitu kamu udah punya istri ya belum bu tadi maksudnya gini-gini gimana bu iya kan aku pastiin kamu keker atau enggak gunanya untuk apa ya bu kamu biar kuat menopang rumah tangga gitu maksudnya saya serah megangin rumah bu iya megangin saya dalam rumah tangga iya terserah sih kamu mau nerima atau enggak tapi aku udah nazar tapi aku tapi saya serius bu saya enggak pamri nemuin itu bener-bener kamu nolak saya kamu enggak mau nikah sama saya enggak bu saya jelak ya bukan gitu bu cuman saya kan ngerasa enggak pantas saya siapa ibu siapa aku punya rumah sebesar ini terus ibu tinggalnya di rumah justru bagus dong oh iya nanti kalau kamu bosen di kota enggak betah kamu bisa tinggal di sini sama saya sama adik kamu juga adik saya masih sekolah masalahnya bu yaudah saya yang biayain sekolah di kamu sekalian serius bu enggak saya bohong bu cita-cita saya tuh pengen adik saya sampai kuliah bu bisa soalnya saya eh kayak gini aja tapi kamu harus nikah sama saya boleh deh bu kalau itu enak pilihannya bu daripada adik saya dinikahin sama juragan saya yang enggak jelas itu tadi udah ada cowok yang nemuin barangnya terus kamu ngapain ngaku-ngaku siapa ada tuh salah satu cowok sini desa sini ganteng bilang aja ini barangnya ini udah ditemuin barangnya enggak apa-apa pura-pura ya nanti kalau ketemu lagi bilang ke aku kasih aja kamu tuh so iye kek kamu mau enggak jadi supir bangunan ini aku juragan enggak apa-apa supir apa buat bos aku mau mau bos yang cantik iya supir argo rasain lu iya pakai kudung adik saya pedofilnya itu gondrom gak sih juragan saya itu bu pak gege itu yang mecat saya bu karena aku pinjem uang berarti gak salah tadi udah aku hajar kok aman maksudnya bu iya aku ketemu sama itu cowok gondrom lagi godain anak SMA berhijab itu bu yang saya takutkan yaudah tuh kan demi baikan adik kamu mending adik kamu dibawa kuat aja terus harus pindah sekolah dong yaudah tanyain dulu kalau gak perlu pindah kamu disini itu yang saya takutkan bu makanya saya rela untuk dipecat tadi karena maksa banget gak apa-apa kan nanti kamu sama saya bu kalau pilihannya itu mah bu aduh gak usah ditanya bu pasti mau bu siapa yang gak mau sama ibu kamu sudah suka sama saya suka bu waktu pertama kali ketemu apalagi saya sempat berangkul ibu udah tau bu posisinya ibu tuh maaf bu iya iya percaya sama otot kamu terus gimana nih bu saya langsung kawin atau gimana ya diproses dulu dong semuanya kita gak bilang sambil makan boleh warung yang enak dimana ada rujak bu disini enak cuman agak mahal sih tapi enak bu mahalnya berapa sih 100 ribu menurut saya mahal tuh bu karena saya biasa makan ya 5 ribu masih kucing iya udah ya udah kamu makan apa aja boleh kuja bu aja udah enggak usah dipencet-pencet bu nanti ada yang bangun bu maksudnya saya tambah ini bu tambah semangat ya udah jangan bu jangan bu makanya dari itu zeh jadi orang harus jujur iya enak banget jadi kamu modan modan modal badan keker kerjaannya enak gila apa maksudnya iya kan ini melindungi aku bukan budigat ya tapi calon suaminya dia tapi dia butuh orang yang keker katanya biar aku kuat kuat dari segi apa? kuat dari segi ya omelanya nih ya mungkin ya tapi cerewet enggak? enggak sih selama ini dia baik aja iya mungkin cerewetnya dia itu perhatian sama aku oh gitu mungkin takut kamu enggak betah kalau cerewet-cerewetnya dari sekarang nanti lu udah nih kemarin cerewet gitu maksudnya maksudnya jebak kamu dulu tuh enggak dia tuh tulus karena dia punya nazar ketika itu karena itu barang berharga yang enggak boleh dilangin ya kalau barangnya bisa dibeli tapi masalahnya barang itu waktu itu yang kamu suruh jual itu iya tau itu dari orang tuanya peninggalan makanya ini kan semua bukan karena kerja keras aku tapi karena aku jujur coba dulu kamu jual coba aku jual dapet uang kan dapet uang tapi yang mau jadi apa tuh ya mungkin jadi pengusaha suatu saat nanti iya kalau bisa karena aku goblok Zain cuma lulusan SMP insya Allah bisa tapi meskipun lulusan SMP wey istrinya bos iya nanti kamu jadi manajer ya? iya enggak lah aku cuma damingin dia aja ah gak kerja bisa jadi udah banyak duitnya enggak boleh Fer suami harus kerja masa aku mau nyaku lagi Zain? ya kerja apa aja yang penting kamu kerja ya iyalah pasti nanti aku dikasih di kantornya entah itu bagian OB atau SAKPAM kalau ada kalau ada loongan kabari kamu enggak jujur sih buktinya waktu itu kamu suruh jual aku jujur kalau ada kesempatan ya kayak gitu tapi yang terpenting buat aku sekarang Vina bisa kuliah aku lain tuh sama Mbak Vivi nah iya beruntung banget Mbak Vina bisa kuliah Alhamdulillah ya itu bagian dari jawaban doa-doa aku Zain apa liat-liat? mau kemana? ya mau ke calon aku lah pakai nanya lagi Vina udah gak disini dia udah ada di Malang udah kuliah jadi jangan ngarep ya om-om kayak kamu mau nikah sama Vina Vina tuh adik aku sekarang jangan berlain macem-macem enak banget mah mau nikah aja gak gara nemuin barang eh bukan karena cuma barangnya ya tapi Ferry tuh orangnya emang pulus eh gak jadi jaminan kadang kalau aku tobat waduh rezeki aku lebih banyak aku sebawah kamu tobat dulu dari sekarang gak usah kebanyakan ngomong kayaknya kamu sebelumnya pernah dia ngomong kayak gitu kaku berarti kalau aku tobat kamu masih tetap aja nikah sama Ferry berarti kalau aku tobat nanti berarti aku nikah sama Vina ngarep terus tuin dong enggak lah eh kamu bisa tobat kok kalaupun Vina lulus bakal aku cari calon yang jauh dari kamu jauh yang gimana itu hei gak penting dari wajah siapa ada yang gak mungkin di dunia ini siapa yang yang tahu kalau aku bakal kayak sekarang kalau ngeliat aku dulu ya kan iya gak nyangka banget kamu bisa dititik sekarang nah ternyata Tuhan tuh ngasih rejeki dari arah yang tidak terdia duga dan tidak ada yang tidak mungkin buat Tuhan bener kita harus selalu bersyukur ya kan apapun keadaan kita selalu jujur pastinya nah itu yang paling penting kamu yang gak jujur Assalamualaikum Waalaikumsalam Assalamualaikum yaudah saya pamit dulu Zen katanya kamu masih kerja serabutan oh iya sekarang masih mau kerja yaudah saya pulang dulu kamu besok-besok kalau butuh bilang ke hari aja nanti biar kerja sama aku oh iya jadi saat paham boleh lampunya dipotong dulu tuh siap yang penting jujur kan jujur yaudah pamit dulu mbak iya misain tuh banyak cerita aku sama dia dari dari aku kerja bangunan kerja burutani aku nyangka sih bisa ada di titik ini itu berkat kamu aku tadi ketemu GG di depan hmm ngapain kegih katanya kok bisa sih mbak Vivi yang kayak gitu mau sama Ferry ya aku bilang daripada sama kamu tapi aku bersyukur juga sih Vina sekarang gak disini yang buat misteri buat aku sih hmm kenapa kamu mau sama aku ya terlepas dari nazar kamu kalau emang cuma berdasarkan nazar mungkin waktu itu aku bisa langsung aja kamu nikah tanpa cinta tapi ini kita udah jalan sama setahun tapi makin kesini aku makin yakin sekarang sama kamu dengan keadaanku yang begini gak masalah bagian kan kita bakal matiin rumah baru aku cuma takut aja takut apa? takut gimana omongannya orang-orang karena orang-orang tau aku dulu ya gitu tiba-tiba sekarang aku bisa kayak gini yaudah kamu buktiin sama orang-orang kalau mereka salah kamu udah banyak belajar loh sama aku kamu udah tau gimana kerjaan aku bahkan kamu udah tau gimana caranya ketemu sama orang ngadepin orang-orang mereka itu banggain kamu loh ya sebenarnya semuanya itu aku dapet dari pengalaman sih meskipun yang paling penting itu meskipun hanya seorang berhutani tapi aku berusaha bersikap gimana ngadepin orang itu yang bikin aku bangga sama kamu Faf satu hal lagi yang bikin aku jadi misri apa? kenapa kamu butuh cowok yang keker serius aku tanya kenapa sih aku jawabnya kan bilang nanti kalau udah nikah apa buahnya? ada lah aku belum ngerti iya nanti aku kasih tau kalau sekarang gak boleh biar jadi surprise makanya aku sekarang rajin banget diet buat? biar sehat iya 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 aku paham tapi makasih banyak setahun ini kamu udah banyak bantu lebih-lebih di sekolah Fina Fina udah kuliah eh aku gak kasih sih segampang itu sama Fina aku kasih Sarah dia menuhin dia tunjukin kalau dia mampu yaudah tapi kamu percaya sama Fina dan aku juga percaya sama dia dia orang yang baik selama ini dia gak pernah ikon-ikon sekolah ya sekolah aja gitu aku disini anak tunggal tapi ketemu kamu aku ngerasa aku punya sosok kakak sosok orang yang bisa aku andelin dan aku punya adik perempuan sekarang dan aku udah bilang sama Fina dia kan sekolah nih sebagai desainer aku pengen dia ngelajuk dari usaha aku di bidang fashion saya kamu deh kamu yang lebih paham itu yang terpenting sekarang prepare kita untuk wedding kamu bawa beberapa baju dari sini rumah ini bakal aku renov jangan dijual ini kenangan kan buat kalian ini kenangan dari orang tuaku aku bakal renov aku bakal benerin biar ini tetap jadi tempat pulang yang nyaman untuk kamu dan Fina terus silap kita tempatkan sekali-kali dan bisa kita jadiin bisnis juga kan pinter kamu wanita yang bener-bener cerdas pinter itu kan yang bikin kamu sayang sama aku makasih ya aku yang harus makasih sama kamu dengan ada yang kamu aku sekarang makin bersyukur selamat menikmati